Lalu ada pertanyaan, Pak Wahhabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan Iya dek, memang iya Memang iya, disitu tidak mengajarkan kekerasan Tapi lihat produk akhirnya Yang ditahan oleh Densus hari ini Sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diakini dari Wahhabi Salafi itu Kalau kalian mengharamkan musik Teroris yang di penjara hari ini juga mengharamkan musik Nih, kalau kalian mau tahu Yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu Teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama Pemahaman fikihnya sama Ini loh, kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hormat Bendera dan sebagainya Mengharamkan wayang dan sebagainya Itu loh, teroris yang di penjara itu juga sama Saya ingin cerita tiga kisah sebenarnya Kisah yang pertama adalah Dalam dua bulan terakhir ini Saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia Saya melakukan zoom meeting dengan para menteri di Somalia Dan juga dari kepresidenan Somalia Zoom meeting berkali-kali Mereka ingin tanya Bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini Sementara kami Ini menurut menteri agama Somalia Sementara kami Satu negara ini pak Pahamnya sama pak Penganut paham wahabi salafi Satu negara Wallahi Ini saya cerita yang benar Kalau saya dianggap ngecap Negara saya sama-sama pak Mengharamkan ucapan natal Tidak boleh Negara saya sama-sama mengharamkan musik Ini di negara saya Pahamnya sama Saya mewakili pemerintahan Hanya memegang separoh Somalia Pemberontaknya yang bernama Al-Shabab Juga punya keyakinan yang sama Memegang separoh lagi wilayah negara saya Apaku? Dimana? Kok mereka itu gak pernah berhenti bertikai? Padahal pahamnya sama Manhajnya sama Ijtihadnya sama Alirannya sama Kitab-kitab tafsirnya sama Irisannya dimana? Mereka saling mengkafirkan satu sama lain Ini loh Efek dari yang namanya Paham al-wala wal-barok Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiya Bantah saya Kalau yang mau bantah Baca dulu kitab-kitabnya Ibnu Taimiya Mengapa Ibnu Taimiya Menulis ini? Mengapa Ini yang di zoom Tolong perhatikan Ibnu Taimiya Hidup pada masa Keruntuhan Bani Abbasya Dari serbuan bangsa Mongol Tahun 1258 Dan ketika itu Ibnu Taimiya Hidup pada masa Periode Peperangan orang Eropa Dengan orang Arab Islam Untuk memperbutkan Yerusalem Ini kuncinya Makanya kalau kita baca Semua kitab-kitab Ibnu Taimiya Itu Betul-betul Selalu menggugah Keterpurukan Politik Islam Pada masanya Makanya kalau di TV Saya sering bilang gini Adik-adik Kita ini semua Bukan penganut agama Sebenarnya Kita ini adalah Penganut Tafsir-tafsir agama Maka kita kemudian Semua berbeda-beda Sesama agama Islam pun Tafsirnya berbeda-beda Makanya kita ini adalah Penganut Tafsir-tafsir agama Kalau kalian tanya saya Islam ini agamanya apa? Islam Ada pertanyaan lanjutan N Uwapa Muhammadiyah Sunni apa Syiah Belum bicara manhaj Belum bicara ijtihad Belum bicara madhab Syafi'iqah Malik'iqah Hanafiqah Hambaliqah Ini tafsir-tafsir semua Sesama Islam Sesama Syafi'i Sesama NU pun Masih ada yang satu Pengusung Hilafah Yang satu bukan Ini tafsir lagi Ini loh Makanya kemudian Kita itu Saya sering sekali Saya berbicara Di media ini Janganlah kemudian Kalian mengklaim Kebenaran-kebenaran itu Karena Allah itu Betul-betul menekankan Dengan cetak tebal Dalam Al-Quran itu Bahwa saya menciptakan Manusia ini Dalam segala Perbedaannya Baik bersuku-suku Berbangsa-bangsa Dengan tafsir-tafsirnya Beragama yang berbeda Dengan konsep Lita'arofu Ini loh Lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian Berinteraksilah kalian Dengan segala Perbedaannya Perbedaan ini Sunnatullah Adik yang tidak pakai hijab Islam Hindu Saya tahu Dia Hindu Dia Hindu Tidak pakai hijab Karena dia itu Lahir dari orang tua Beragama Hindu Yang di depannya kan pakai hijab Karena lahir dari orang tua Beragama Islam Ini takdir-takdir Kelahiran dan keimanan itu Tidak bisa dipisah Begitu saja Lalu kalau kalian Merasa paling benar Mengklaim paling kebenaran itu Ada di pihak saya Kalian akan belajar Tentang kebencian Dan perbedaan itu Dan kalian melawan Sunnatullah Ini loh Yang kita ingin Gugah hari ini Kenapa saya harus Datang ke sini Dan semua Klaim-klaim kebenaran Hegemoni-hegemoni Kebenaran itu Kemudian datang Berlipat-lipat Berlapis-lapis Dengan kepentingan Kepentingan politik Makanya kemudian Ajaran-ajaran Ibn Taymiyah itu Diimplementasikan Dalam gerakan-gerakan Kemerdekaan Saudi Dari Cengkraman Kekaisaran Ottoman Pada zamannya Lalu kemudian Keterpurukan Politik Islam Di Mesir Dijadikan juga Sebagai acuan-acuan Oleh Said Kutub Dalam Jahiliyatul Kornil Sorry Dari Fidilalil Quran Dan juga Malim Filtori Dari situ Kemudian berkembang Ditulis oleh Muhammad Kutub Dengan Jahiliyatul Kornil Isrin Ditulis Ulang oleh Al-Karadawi Aiman Al-Zawahiri Diimplementasikan oleh Osamah bin Laden Oleh Abu Bakar Naji Dalam Idarot At-Tawahus Kemudian semua Bergulung-gulung Dengan kebencian-kebencian Dan brutalitas Itulah Itulah yang menciptakan Teror itu Lalu ada pertanyaan Pak Wahhabi Salafi Itu kan Tidak mengajari kita Tentang kekerasan Iya Dek Memang iya Memang iya Disitu tidak mengajarkan Kekerasan Tapi lihat produk Akhirnya Yang ditahan oleh Densus hari ini Sama usul fikihnya Dengan orang-orang Yang diakini Dari Wahhabi Salafi Itu Kalau kalian Mengharamkan musik Teroris yang dipenjara Hari ini Juga mengharamkan musik Nih Kalau kalian mau tahu Yang kalian haramkan Pajak Dan perbankan Dan sebagainya itu Teroris yang ditangkap Densus juga Pemahamannya sama Pemahaman fikihnya sama Ini loh Kalau kalian itu Sekarang tidak mau Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hormat Bendera Dan sebagainya Mengharamkan wayang Dan sebagainya Itu loh Teroris yang dipenjara Itu juga sama Ini kisah yang pertama Tentang Somalia Somalia hari ini Tidak berhasil Menentramkan rakyatnya Karena saling Mengkafirkan Satu sama lain Dengan tafsir-tafsir Agama yang sama Apakah kemudian Kita mau menyimplifikasi Gerakan-gerakan Seperti ini Ada disclaimer Disclaimer Oh itu kan tergantung Orangnya Iya Terima kasih telah menonton